Langkah berikutnya kita mengkonfigurasi mikrotik sebagai DHCP server Jika kemarin kita sudah selesai mengkonfigurasi router via Winbox Maka langkah selanjutnya adalah Kita setting mikrotik sebagai DHCP server Langkahnya kita buka Winbox Kita buka Winbox Ketikkan IP mikrotik tadi Kemudian login sebagai admin Passwordnya dikosong Kita klik connect Untuk membuat DHCP server Langkahnya cukup mudah sekali Tinggal kita klik IP Kita pilih DHCP server Kemudian kita pilih setup Pada DHCP server interface Karena yang ingin kita buat DHCP adalah Yang terhubung dengan client atau LAN Maka kita pilih ether 2 Kita klik next Alamat IPnya adalah 10.1 tadi Di mana jaringannya 192.168.10 Kita klik next DHCP networknya adalah 10.1 Kemudian address to give outnya 10.2 Sampai dengan 255 Kita klik next DNS server Kita klik next saja Berikutnya List time nya 3D Ini berarti Setiap client bisa terhubung ke DHCP server selama 3 hari Ini bisa kita ubah Tapi misal Kita bikin setiap client hanya terkoneksi selama 1 hari Sehingga Tiap 1 hari sekali dia harus Terkoneksi ulang Atau meminta IP kepada DHCP server Kita klik next Kemudian kita klik ok Maka Sudah Jadi untuk membuat DHCP server Tinggal Client kita bikin Automatic atau Dynamic Berikut Adalah Langkah-langkah Menyating DHCP server Selamat